Intro Pernah keguguran tiga kali, Ashanti ungkap perjuangannya melahirkan Arshi, istri Anang keajaiban Allah Cerita perjuangan Ashanti pernah keguguran tiga kali sebelum melahirkan Arshi Hermansyah Istri Anang sampai rela terbang ke Singapura Ashanti Barbarini mengungkapkan cerita perjuangan dirinya, melahirkan anak pertamanya Arshi Hermansyah Istri Anang Hermansyah itu menyebut bahwa dirinya pernah mengalami keguguran hingga tiga kali sebelum melahirkan Arshi Menurut Ashanti, kelahiran Arshi Hermansyah merupakan keajaiban bagi keluarganya Hal itu diungkapkan Ashanti di video yang diunggah di kanal Youtube Daniel Mananta Network Pada selasa 23 Juni, awalnya Ashanti membahas tentang penyakit meningitis yang pernah ia derita Ashanti mengaku dirinya pernah dirawat di rumah sakit selama 2 bulan karena penyakit tersebut Daniel Mananta kemudian bertanya, apa penyebab dirinya menderita meningitis? Ibu empat anak itu menduga bahwa dirinya kali itu stres lantaran mengalami tiga kali keguguran Sorry kalau boleh tahu, lu keguguran berapa kali? tanya Daniel kepada Ashanti Saat keguguran pertama, Ashanti menyebut bahwa hal itu dikarenakan dirinya kerap naik turun tangga rukum Tiga kali, kita kawin pertama sebulan dua bulan hamil Keguguran itu aku mikirnya karena naik turun tangga rukum Setelah itu dirinya mengalami keguguran di kehamilan kedua Lantaran terpeset saat diberi hadiah oleh Anang Namun Ashanti pun menegaskan bahwa tampaknya pada saat itu kondisi kandungannya memang sudah lemah Yang kedua itu on my birthday Aku kepleset, ujar Ashanti Aku jarang ngasih hadiah Waktu itu aku punya duit, aku kasih hadiah sesuatu yang gak mungkin lu beli ini Target dia, timpal Anang Tapi katanya bukan karena keplesetnya juga sih Karena emang lemah kandungannya Tambah Ashanti Ashanti kemudian membeberkan penyebab dirinya mengalami keguguran di kehamilan pertama dan kedua Ternyata aku yang hamil pertama kedua itu kegugurannya karena aku punya kekentalan darah Dan gak ada yang tahu tuturnya Saat hamil Arshi, Ashanti sempat mengalami pendarahan Dan dokter menyebut bahwa kondisi kandungannya lemah Mengetahui hal itu, dirinya langsung memutuskan untuk terbang ke Singapura Demi mendapat perawatan milis Hamil lagi Arshi Keajaiban Allah menurut aku Hamil dua bulan aku pendarahan Terus ke dokter Ya bu, kayaknya kandungannya kayak yang dulu-dulu Kayaknya bayinya memang gak berkembang lagi Jadi ya sudahlah ibu terima saja Segampang itu ya dok Aku bilang ngomongnya Enggak, saya dicoba di apa gitu Jelas Ashanti Sebagai seorang ibu Ashanti tak ingin langsung putus asa Dan tetap berusaha keras menyelamatkan bayi yang ada dalam kandungannya Aku gak tahu ya seorang ibu Aku gak tahu apa yang datang ke aku Itu aku datang cuma pakai daster Sandal jepit ke rumah sakit Aku langsung bilang aku mau berangkat ke Singapura Tuturnya Berkat kegigihannya itu Arshi akhirnya lahir dengan selamat Nyampe sana Aku tiga hari di infus Jadi anaknya tuh Satu bulan aku di Singapura Pungkasnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!